Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober. Adapun Amran dilantik menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya mengundurkan diri setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober. Adapun Amran dilantik menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya mengundurkan diri setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden No. 101 Garing P tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024 yang dibacakan oleh Diputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti. Usai pembacaan kepres tersebut Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Amran Sulaiman. Adapun pelatikan pada Rabu pagi juga dihadiri sejumlah pejabat negara. Antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anu, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudhomar Gono, serta Kepala Staff Kepresidenan Mudoko. Sebagaimana diketahui Amran Sulaiman sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014 hingga 2015. Saat itu Amran menjadi Menteri di Kabinet Kerja yang juga dipimpin oleh Presiden Jokowi. Amran selama ini juga dikenal publik sebagai akademisi di Universitas Hasanuddin dan juga pengusaha yang memproduksi produk pengendalian hama. Amran pun memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pertanian. Pendidikan serata satu hingga doktoral ditempuhnya di Universitas Hasanuddin dengan mengambil satu bidang yang sama yakni ilmu pertanian. Kakak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini juga sering diundang ke Istana Kepresidenan Jakarta sejak 1990-an untuk melakukan presentasi soal pengendalian hama tikus. Pada 2007 Presiden ke-6 RI Susilo Babang Yudhoyono menganugerahkan tanda kehormatan Satyalacana Pembangunan di bidang Wirausaha Pertanian kepada Amran. Amran sendiri dilantik sebagai Menteri Pertanian Definitif menggantikan Syahrul Yassin Lebo yang sebelumnya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.